halo halo teman-teman hari ini update daripada ITMG dan Mbapp ada kenaikan lagi juga sih ya 11 rupiah ini sedikit sekali sih cuman ya bersyukur aja untuk ITMG dan Mbapp juga masih stagnan ya sekarang kenaikan harganya dan lain-lain Mbapp ada naik cuman yang turun itu Mbapp ada naik yang turun itu ITMG ya saya ada order udah pasang order untuk kedua saham ini ITMG saya mau jual di 38475 dan naik 10% tapi nggak tahu Mbapp akan dapat atau enggak kalau untuk Mbapp itu 8,225 ya semoga saja Mbapp dapat tercapai biar nanti dananya itu saya bisa masuk ke saham lain-lain hari ini target saya lumayan banyak loh karena bulan Juni ini banyak sekali saham yang menarik seperti ITMG ABMM AKPI AMFG BMSR BMTR INDR INDY MBAP MLIA sampai SMDR ya ini semuanya saham-saham berpotensi sih saya mau diversifikasi ke saham ini tapi modalnya masih belum belum cukup ya jadi untuk sementara sih ya saya pegang 2 saham ini dulu deh kita coba cek eh ditanya sekarang sih 4.900an ya jadi nanti saya update lagi jam 10.30 deh karena sekarang udah terlalu siang ya jadi nggak terlalu banyak perubahannya jadi nanti saya update-nya setelah satu jam kita ketemu lagi nanti satu jam lagi Halo teman-teman dan sekarang udah jam 10.43 posisi saya sekarang sih masih minus 10.000 ya ini ada ITMG juga sih ada minus tiket ITMG minus 0,85 persen karena memang kemari udah naik banyak banget sih ya untuk sementara sih nggak ada banyak yang bisa saya update sih kembap ada naik 1,33 persen so dengan dana sisa dana 478.000 nggak terlalu banyak opsi yang bisa saya beli sih ya sekarang juga udah jam 10.44 jadi juga udah lewat masanya untuk beli saham juga jadi nanti saya update lah posisi ITMG dan MBAP yang terbaru jam 1 siang kita ketemu lagi nanti jam 1 siang halo teman-teman sekarang udah jam 1 lewat dan inilah portfolio saya nggak terlalu banyak perubahan sih ya ITMG 7,9 persen MBAP 12,5 persen well hari ini banyak sekali saham yang naik ya BMSR arah tapi itu nggak menarik yang menarik itu SMDR sih SMDR ya anak emas yang sampai sekarang masih masuk ke dalam watchlist bulanan hari ini naik sampai 10,57 persen ya saya nggak masuk karena ya nggak cukup cukup sih di satu lot kayaknya ya cuman ya nggak nggak kebeli soalnya nggak kepikiran juga sih dana dananya dikit jadi merasa nggak ada nggak ada rasa pas beli dengan dana sekecil itu tapi ya untuk SMDR ini naik banyak banget banget sih transaksi harinya hariannya juga tinggi turn overnya 69 miliar rupiah nice ya untuk sementara sih tapi hanya dua saham ini yang saya pegang sih ITMG sama MBAP ya semoga saja target saya bisa tercapai ya untuk penjualan kedua saham ini apakah akan terjual pada hari kamis ini sebelum hari Jumat dimana orang-orang biasanya pada take profit saham-saham akan merah udah jadi saya rencana jam 3 sore kamis ini saya mau take profit sih semoga saja capai target kalau nggak capai ya hot lagi deh kalau Jumat nggak bisa sesuai prediksi saham merah ya hot sampai Senin depan jadi nanti saya update lagi jam 3 sore apakah bisa terjual kita lihat saja nanti halo teman-teman dan sekarang udah jam 3 sore dan dua saham ini mengalami tiba-tiba ya pas mau penuh pepon pasar tiba-tiba merah MBAP sayang sekali ya lalu itemnya juga apalagi ya juga merah minus 0,92 persen ini cukup menyakitkan sih akhirnya return saya menjadi minus 36.000 ya aset value menjadi 5.465.000 Yap banyak sekali saham yang naik hari ini ya yang masuk ke dalam watchlist bulan Juni saya cuman ya karena kendala modal jadi nggak bisa beli rasanya sakit sih melihat review kita watchlist kita itu kita udah siapkan tapi nggak bisa beli dan akhirnya naik sendiri malah malahan saham yang kita pegang itu merah ya aku tahu rasanya sih teman-teman ya tapi ya karena fundamental itemnya sama MBAP ini masih oke jadi ya kita tetap hold aja dulu karena memang kemarin naiknya cukup banyak ya itemnya sama MBAP jadi ada koreksi dikit dari mungkin ada yang take profit atau bandar juga masih mau menampung jadi dia nggak mau naikkan barang nggak mau naikkan harganya dulu who knows jadi ya saya akan tetap hold kedua saham ini besok Jumat sih saya agak pesimis akan naik cuman yang kita nggak tahu ya bagaimana keputusan bandar mereka mau naikkan yang naikkan jadi kita tinggal siap-siap aja ya dengan setiap fundamental yang kita sudah riset kita percaya aja apalagi teman-teman MBAP ini kan watchlistnya premium punya jadi pastinya aman-aman aja ya jadi demikian trading harian saya pada hari yang ke-16 ya tanggal 2 Juni tahun 2022 nggak ada kabar baik sih pada awal-awal bulan ini jadi ya nggak apa-apa kita tunggu lagi sambil menikmati hari ini ya kita ketemu lagi nanti esok hari tanggal 3 Juni tahun 2022 saya tutup trading harian pada tanggal 2 Juni 2022 ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati